Selamat datang di QNC Opposite Channel Channel yang membahas tentang sosial, budaya, dan politik Yang membuat kita wawasannya bertambah luas dan berpikir cerdas Untuk menuju Indonesia lebih baik dan bermartabat Welcome to your channel QNC Berdiri kokoh di tengah Tabungan perumahan rakyat atau TAPERA menuai kontroversi Lantaran mengharuskan adanya pemotongan gaji pekerja untuk iuran tersebut Lantas, berapa gaji yang diterima Komite TAPERA? Gaji para Komite BP TAPERA diatur dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2023 Dalam Pasal 3, besaran gaji tertinggi untuk Komite TAPERA Dari unsur profesional yakni sebesar Rp43,34 juta Kemudian Ketua Komite TAPERA dari unsur menteri secara ex officio Berhak atas honor sebesar Rp32,5 juta Lalu anggota Komite TAPERA dari unsur menteri secara ex officio akan mendapat honor Rp29,25 juta per bulannya Nominal-nominal tersebut baru honorarium saja Nantinya, Komite juga masih mendapat insentif, tunjangan, dan manfaat tambahan lainnya Untuk diketahui saja, pengelolaan TAPERA berada di bawah BP TAPERA Dimana badan ini dulunya bernama Bapertarum yang hanya mengelola dana perumahan para PNS Sementara pengurusnya akan terdiri dari komite dan komisioner Posisi komite akan diisi beberapa pejabat negara ex officio menteri Seperti Menku Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono Hingga sebagian diisi oleh profesional Untuk komisioner TAPERA saat ini adalah Herupudio Nugroho Yang merupakan pejabat eselon kementerian keuangan Terima kasih telah menonton!